Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba sharing terkait Google Form maupun Mendeley. Nah, namun demikian di sini saya akan fokus dulu karena Google Form. Masih ingat, untuk pertemuan sebelumnya, di mana untuk pembuatannya di sini kita mulai dari new atau buat. Oke, karena hari ini fokus karena Google Form terlebih dahulu, maka langsung saja ini praktek ke Google Form. Klik saja Google Form-nya. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, terkait judulnya sendiri di sini kembali ke kebutuhan masing-masing. Misalnya di sini saya ambil contoh Recruitment PT ABC. Nah, form description-nya pun juga ini tergantung dari temanya juga. Oke, nah di samping sebelah kanan di sini ini juga ada beberapa pilihan. Ada mulai dari add question, import question, add detail sampai di sini ada add section. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa juga bisa menggunakan semuanya tergantung dari kebutuhan maupun instruksi dari ya rekan-rekan buat terkait Google Form itu sendiri. Nah, karena ini temanya terkait Recruitment, maka di sini untuk pertanyaan pertama adalah misalnya halaman email. Nah, untuk penyettingan sendiri di sini karena halaman email simple, berarti di sini saya akan memilih yang short answer saja. Oke, nah karena ini wajib, maka ini kita setting ke sebelah sini. Oke, jadi kalau seandainya ini nggak disetting, nanti yang mengisi ini bisa diloloskan atau nggak perlu ngisi halaman email. Namun, kalau ini disetting, maka semua wajib mengisi biasanya ada tanda bintang warna merah. Oke, lanjut karena kita ada pertanyaan kedua, add question. Misalnya, nama lengkap. Oke, nama lengkap. Terus ini juga wajib. Oke, add question lagi. Misalnya, alamat nama tanggal air. Tanggal air pasti di sini menggunakan, oh iya, ini sudah langsung ke date. Oke, dan ini kita wajibkan. Selanjutnya selain short, tanggal, apa lagi? Oke, lanjut di sini misalnya pendidikan. Oke, pendidikan di sini kita pilih misalnya checkbox. Oke, di sini ada SMA atau Oke, terus S1, D3. D3, S1. Oke, mohon maaf. Tadi ada yang kelewat sepertinya. SMA atau SMA. Oke. D3. Oke. 1. Oke, di sini S2. Oke. Oke, di sini sudah ada short, ada date, ada checkbox. Lanjut lagi. Misalnya, kita setting dulu. Satu pertanyaan lagi. Biar minimal ada empat lah, ada empat variasinya. Misalnya, foto. Foto di sini dengan upload foto. Oke, nah di sini disuruh mengkonekkan dengan drive. Tinggal di continue aja. Oke, di sini juga ada settingan kembali. Ini kita tinggal di setting aja. Nah, di sini tinggal rekan-rekan bisa memilah dan memilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya akan memilih yang di-upload wajib menggunakan dokumen PDF. Berarti tinggal dipilih file PDF-nya. Dan ini mau 1, mau 5, 10, boleh. Misalnya 1. Dan file ini nggak usah besar-besar. Cukup 1 MB saja. Oke, dan kita settingkan juga. Nah, kalau ini sudah selesai semuanya. Dan seandainya sudah selesai, it's okay. Berarti sudah selesai. Tapi kalau seandainya mau nambah, dengan ganti halaman, tinggal di add section. Tapi kalau nggak, it's okay. Tidak usah, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah semuanya, kita bisa lihat di menu preview. Oke, di sini. Oke, saya coba langsung praktekan. Alamat email. Oke, nama lengkap. Oke, tanggal lahir misalnya. Oke, ya pendidikan misalnya yang satu. Foto. Ingat, karena ini PDF, berarti itu nanti diarahkan langsung yang extension-nya ini PDF. Oke, misalnya ini. Oke. Oke. Oke, tinggal di-submit saja. Nah, karena sudah di-submit, rekan-rekan semuanya bisa melihat di bagian respon. Oke, ini sudah ada semuanya. Kalau rekan-rekan mahasiswa di sini ingin nyeting, misalnya satu orang atau satu responden, ini cukup satu saja yang bisa mengisi. Tinggal di-setting, di menu setting. Ini limitnya satu saja. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya banyak, pacaran di sini akan numpuk. Nah, biar simple untuk laporannya, kita tinggal create spreadsheet saja. Oke, ya. Di sini. Oke, misalnya judulnya data card. Oke, tinggal di-create. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kalau untuk pembagiannya, kalau seandainya sudah dibikin seperti ini. Rekan-rekan mahasiswa tinggal di-click send saja. Klik di-send. Maaf, di-send. Nah, di sini ada opsinya, mau via email, kalau tahu data emailnya, atau mau menggunakan link. Bebas. Sekali lagi, ini tergantung dari kebutuhan. Kalau untuk link, tinggal di-copy saja, terus dipindahkan ke grup WhatsApp, ataupun ke yang lain, silakan, media sosial, monggo. Kalau mau untuk yang email, misalnya email. ke sini, maupun ke yang lain, siapa misalnya bebas. Nah, ini sesuai dengan database juga. Oke ya. Saya kira cukup simple untuk pembuatan Google Form. Harapan saya adalah dalam pertemuan minggu ini, rekan-rekan mahasiswa sudah bisa membuat Google Form dengan minimal ada empat macam lah. Dari yang jawaban pendek, terus terkait masalah tanggal, terkait masalah checkbox, upload, apa namanya, video, ataupun gambar, atau yang lain, silakan monggo. Oke. Saya kira cukup simple terkait penggunaan Google Form ini. Selamat mencoba, dan selamat untuk mempraktekan.